Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak hari ini bagaimana kabarnya sehat semua kan Hari ini Ustadz akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Sebelum masuk ke bab 2, perlu kalian ketahui Kemarin sudah Ustadz jelaskan sedikit tentang bab 1 Yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila Yang didalam terdiri dari BPUPKI dan BPUPKI Yang dipelopori oleh beberapa tokoh Kemudian hari ini Ustadz akan menjelaskan sedikit tentang bab 2 Menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sebelumnya ayo kita sama-sama memahami Apa itu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang mungkin sudah kalian sering dengar ketika melaksanakan kegiatan upacara penjenak Yang dimana didalamnya terdiri dari beberapa alinia Di sini ada gambar atau logo Ingat kalian ini logo apa Ya ini logo dari memahami kedudukan dan fungsi Pancasila Yaitu logo tentang Pancasila Di antaranya adalah Banteng, mohon peringin, bintang, rantai, dan padi, dan kapas Yang memberitahukan bahwasannya Indonesia itu satu Yang menjelaskan bahwasannya gambar tersebut Dekat kuat mempertahankan Pancasila Di bab pertama Kalian sudah mempelajari tentang bagaimana memahami kedudukan dan fungsi Pancasila Coba kalian ingat kembali Yang di dalamnya terdapat beberapa lembaga Yang di antaranya BPUPKI dan PPKI Ya apa enggak? Kalau yang tidak tahu berarti Kemarin tidak memperhatikan video yang Ustadz sampaikan Pada bab dua ini Kita akan melanjutkan mempelajari tentang kedudukan dan kemakna pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis Tapi juga terdapat hukum yang tidak tertulis anak-anak Apa itu hukum yang tidak tertulis? Yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara Hukumnya seperti apa? Yang yaitu tidak tertulis ini disebut konvensi Jadi hukum yang tidak tertulis itu disebut hukum konvensi Ya anak-anak paham? Berikutnya proklamasi kemerdekaan Di dalam Undang-Undang 1945 Memiliki hubungan yang erat Dengan proklamasi kemerdekaan Di dalamnya juga membuat kaedah Kaedah yang fundamental Bagaimana bagi penyelenggaraan negara yang tidak bisa terpisahkan Jadi perlu diketahui Undang-Undang dengan proklamasi itu saling berkaitan Jadi tidak bisa terpisahkan Jadi tidak bisa proklamasi sendiri Undang-Undang sendiri tidak bisa Jadi sudah ditetapkan pada waktu itu Yaitu Undang-Undang dan proklamasi itu mempunyai kaedah-kaedah yang fundamental Yang penyelenggaraannya tidak bisa terpisahkan Kemudian di dalam menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Di dalamnya terdiri dari sistematika Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sebelum perubahan amandemen terdiri atas Jadi di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu Ada perubahan-perubahan Yang pertama perubahan amandemen Yaitu yang sebelum perubahan amandemen Terdiri atas Pertama pembukaan Sudah jelas di dalam Undang-Undang itu ada pembukaan Kemudian ada batang tubuh atau pasal-pasal Sudah jelas Undang-Undang itu dibuat untuk menentukan pasal-pasal hukum Kemudian penjelasan Di dalam Undang-Undang juga dijelaskan Tentang pasal ini Menyangkut tentang ini Pasal ini menyangkut tentang ini Kemudian Sistematika Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Telah berubah Amandemen Tadi sudah Ustadz kasih tahu Ada dua perubahan Di dalam Sistematika Undang-Undang Negara Republik Indonesia Yang kedua yaitu Terdiri atas Pembukaan Dan pasal-pasal Jadi perubahan yang kedua Di dalam Undang-Undang itu Hanya terdiri dari dua Sistematika saja Berikutnya Hubungan Pembukaan Dan proklamasi Kemerdekaan Bisa dilihat dari isi naskah Proklamasi di bawah ini Kalian cermati Dan kalian pahami Dan kalian baca Apa isi proklamasi Kemerdekaan Di bawah ini Kami bangsa Indonesia Dengan ini Menyatakan Kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai Pemindahan Kekuasaan Dan sebagainya Yang dibacakan oleh Dan ditulis oleh Mohata Proklamasi Kemerdekaan Memuat Dua hal pokok Lalu kalian ketahui Yaitu Pernyataan Kemerdekaan Bangsa Indonesia Dan Tidakkan Yang harus Segera dilakukan Dengan Pernyataan Kemerdekaan Jadi Proklamasi itu Memuat Dua hal Yang pertama Pernyataan Kemerdekaan Bangsa Indonesia Dan yang kedua Tindakan Yaitu Yang harus Segera dilakukan Jadi Pernyataan Dan tindakan Ingat-ingat ya Pernyataan Dan tindakan Yang tercantum Di dalam Nilai Atau Alinia Alinia Yang tersusun Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Yang terdiri Dari Alinia Satu Alinia Dua Dan Alinia Tiga Dan Alinia Empat Berikutnya Makna Alinia Pembukaan Undang-Undang Tahun 1945 Alinia Alinia Yang pertama Menunjukkan Ketangguhan Dan tekad Bangsa Indonesia Untuk Menegakkan Dan Menentang Penjajah Alinia Kedua Menunjukkan Ketetapan Dan Ketajaman Penilaian Bangsa Indonesia Atas Perjuangan Selama Merebut Kemerdekaan Alinia Ketiga Memuat Bahwa Kemerdekaan Didorong Oleh Motivasi Spiritual Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Juga Memuat Motivasi Real Dan Material Alinia Ketiga Memuat Prinsip Prinsip Negara Indonesia Serta Dasar Negara Pancasila Yang Sesuai Dengan Kelima Sila Pancasila Yang Hutuh Dan Tidak Terpisahkan Di dalam Makna Alinia Pembukaan Undang-Undang Tahun 1945 Ini Keempatnya Ini Saling Berkaitan Antara Undang-Undang Dan Pancasila Jadi Saling Berkaitan Ya Undang-Undang Dan Pancasila Itu Disusun Saling Berkaitan Mungkin Itu Saja Penjelasan Sedikit Tentang Bab Menumbuhkan Kesadaran Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Lebih jelasnya Kalian Pelajari Lagi Di Buku Paket Alaman 25 Disitu Banyak Sekali Saya Airi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Buku Do Sub indo by broth3rmax Terima kasih.